Nah sekarang kita langsung ke tata laksana asma nih Nah tata laksana asma itu dibagi jadi dua Ada yang namanya pelega, obat-obat jenis pelega Sama obat-obat jenis pengontrol Kalau obat-obat jenis pelega itu biasanya digunakan pada pasien dengan serangan akut Sedangkan kalau obat-obat yang jenis pengontrol Itu biasanya diberikan pada pasien yang dalam kondisi stabil Nah obat jenis pelega itu contohnya ada saba atau sama Saba itu adalah short acting broncho Short acting beta-adventic agonis Jadi dia agonis beta-2 Contohnya nanti ada salbutamol Sedangkan sama nih yang anti-muskariniknya nih Short acting anti-muskarinik gitu ya sama Contohnya nanti ada ipatropium bromida Jadi ini termasuk obat pelega nih Yang kita gunakan pada pasien-pasien dengan serangan asma yang akut Nah terus ada yang obat pengontrol gitu ya Obat pengontrol sama, dia bronchodilator juga Tapi yang long acting Jadi kalau di sini short acting, yang di sini long acting Jadi ada long acting beta-adventic agonis Nanti contohnya formotero Terus ada salmeterol Gitu Ya sama lama nih ya anti-muskarinik yang long acting Jadi dia contohnya nanti adalah si piatropium bromida Nah sama balik lagi gitu ya Kalau asma tadi patofisiologinya apa? Patofisiologi asma itu kan ada proses inflamasi Di saluran napasnya Berarti jangan lupa kita kasih obat anti-inflamasi Anti-inflamasi Gitu ya Nah sekarang pilihannya beda nih Kalau dia pasiennya stabil Berarti obat anti-inflamasi atau steroid yang kita kasih Itu cukup dengan inhalasi aja Jadi diisep gitu istilahnya steroidnya Sedangkan kalau pasiennya datang dalam kondisi yang akut Obat anti-inflamasi itu harus kita butuhkan dalam dosis yang tinggi Sedangkan dosis yang tinggi itu hanya bisa tercapai Kalau pasiennya minum obat secara oral Jadi anti-inflamasi yang diberikan dalam kondisi akut Itu dia peroral Oke gitu ya Jadi semuanya butuh yang namanya anti-inflamasi Atau steroid Sip Nah sekarang kita belajar ini Jadi klasifikasi kalau pasiennya datang asma Diagnosisnya asma Tapi dalam kondisi yang stabil Nah sekarang kita mau ngasih treatment nih ke pasiennya Penangannya apa Gitu ya Untuk bisa memberikan treatment atau penanganan Teman-teman harus paham dulu nih Klasifikasinya Pasiennya itu termasuk persisten berat Persisten sedang Persisten ringan Atau yang intermittent Gitu ya Karena obatnya beda-beda semua nih Nanti di masing-masing kelas Gampang banget nih klasifikasinya Jadi kalau namanya persisten berat Kita belajar dari yang paling bawah dulu Kalau dia namanya persisten berat Itu artinya gejalannya terus menerus Contohnya Pasiennya pagi susuk napas Siang susuk napas Malam susuk napas Pokoknya pagi, siang, malam itu Pasiennya susuk napas terus Ya sampai mengganggu aktivitas Sampai gak bisa tidur nih Karena sering mengalami gejala malam Karena pagi, siang, malam Dia mengalami keluhan Susuk napas terus Oke Pagi, siang, malam Itu namanya persisten berat Nah kalau persisten sedang Dia gejalannya harian Atau setiap hari Jadi istilahnya hari Senin Sampai hari Minggu Hari Senin Sampai hari Minggu Nah pasiennya itu sese Tapi inget Sese-nya itu Gak pagi, siang, malam Karena kalau PSM nih Pagi, siang, malam Dia masuk ke yang berat Oke Jadi kalau sedang Itu dia cuma tiap hari doang Senin sampai Minggu Tapi dia gak Gak tiap jam istilahnya Misalnya hari Senin pagi Hari selesannya sore Besoknya malam gitu Ya jadi gak Terus-terusan Itu namanya persisten sedang Kalau persisten tingan Itu keluhannya Mingguan Atau lebih dari Satu kali per Minggu Oke Jadi contohnya Gampangnya Misalnya pasiennya mengalami Susat nafas Pada saat weekend doang nih Gitu dibilang Jadi dia bilang tuh Dok, saya susat nafasnya tuh Biasanya asmanya tuh Kumat-kumatan Waktu hari Jumat Capu Minggu Pokoknya pas weekend Gitu Nah itu masuk dalam Kategori persisten tingan Oke Jadi kalau yang sedang Itu tiap hari Senin sampai Minggu Tapi kalau persisten tingan Itu lebih dari Satu kali per Minggu Misalnya Jumat satu Minggu Tapi gak tiap hari Gitu Oke Paham ya Bedanya persisten berat Sedang Ringan Nah terus Kalau intermittent Itu dia merupakan Gejala bulanan Oke Gampangnya Satu bulan itu kan Ada empat minggu nih Jadi aku gambarnya sini Ini Minggu pertama Ini Minggu kedua Ini Minggu ketiga Ini Minggu keempat Gitu ya Misalnya Di Minggu pertama Dia serangan tuh Ya Dia sekali itu serangan Di Minggu pertama Terus di Minggu kedua Dia tidak sesak nafas Jadi aman nih Minggu kedua Dia gak ada mengalami sesak nafas Nanti Minggu ketiga Dia sesak nafas lagi Gitu Sekali aja Nah itu Jadi di Minggu satu Sama Minggu tiga doang nih Dia sesak nafas Itu namanya Gejala bulanan Atau Lebih dari Artinya gejalanya kurang dari Satu kali per minggu Maksudnya tiap minggu itu ada Tapi gak terus-terusan Jadi kayak ini Jadi Minggu kedua gak ada Nanti Minggu ketiga sesak lagi Pasiennya Gitu ya Intinya tiap bulan Pasti dia pernah mengalami sesak Oke Jadi aku ulangin lagi Berat itu terus-menerus Artinya pagi Siang Malem Gitu ya Dia terus sesak Kalau sedang Tiap hari Gitu ya Dari Senin Sampai Senin Minggu depannya lagi Itu dia terus Kalau ringan Gejalanya mingguan Contohnya apa Weekend doang Misalnya Jumat satu minggu doang Dia kuruhan Atau Senin selasa Awal-awal Awal-awal minggu kerja Dia sesak nafas Senin selasa Gitu ya Sedangkan kalau intermittent Dia lebih jarang lagi Gitu ya Jadi Tidak tiap minggu Tapi satu bulan itu pasti ada Dia pernah mengalami sesak Napas Gitu Gampang ya Oke Nah sekarang Itu dari gejalanya Sekarang Asma stabil Itu kita bisa lakukan Pemeriksaan spirometri Kan Nah untuk pemeriksaan spirometri Teman-teman Menilai gejala obstruktif Ini obstruktif gitu ya Sama variabilitasnya Ya Jadi kalau dari gejala obstruktif Teman-teman cukup Hafalin yang persisten sedang nih Oke Teman-teman cukup Hafalin yang satuin doang Persisten sedang Ya Persisten sedang Nilai FF1-nya itu 60-80% Nah nanti Kalau misalnya Ternyata nilainya Di atas 80% Berarti dia masuk ke yang Ringan Atau intermiter Gitu ya Tapi kalau ternyata Fungsi parunya jelek banget Dok Kalau misalnya FF1-nya di bawah 60% Yaudah Berarti dia masuk yang Persisten berat Gitu Oke Jadi teman-teman cukup Hafalin tengah-tengahnya nih Di persisten sedang Nah sekarang Dari hasil pemeriksaan PIXLometernya Yang kita menilai Variabilitas itu Teman-teman cukup Hafalin di Persisten ringan Oke Di persisten ringan Nilai variabilitasnya itu 20-30% Kalau variabilitasnya Sangat banyak Atau di atas 30% Berarti dia masuk ke yang Persisten sedang Dan persisten berat Gitu Ya Sedangkan kalau nilai Variabilitasnya bagus nih dok Di bawah 20% Dia masuk ke yang Intermiten Gitu Oke Jadi ngerti ya Bedanya Persisten berat Sedang ringan Dan intermittent Dari gejala Sama hasil pemeriksaan Spirometrinya Nah sekarang Pemobatannya beda gak dok Beda tentunya Ya Kalau yang persisten sederat Ingat tadi Kalau misalnya Asma Asma yang Pasien dalam kondisi stabil Kan kita harus kasih Obatnya itu Namanya laba Jadi yang long acting Jadi obat-obat Brunkodilator yang long acting Atau kerja panjang Ditambah dengan Kotikosteroid Nah oke Jadi kalau pada pasien Asma stabil Kita kasih kotikosteroidnya Secara inhalasi aja Cukup Jadi ICS Inhale Kotikosteroid Nah sekarang yang ngebedain Adalah dosisnya Jadi kalau berat Dia pakai dosis yang Paling tinggi Medium dos Oke Kalau yang persisten sedang Kita turunin dosisnya Boleh Jadi kita pakai yang low dos Cukup nih Gitu Oke ya Nah sekarang Persisten ringan Persisten sedangkan Kita udah turunin dosisnya Kita udah pakai dosis yang Paling rendah Yang low dos Sedangkan kalau persisten ringan Gimana dok dosisnya Gitu ya Tetap nih kita perlu pakai Yang low dos doang Low dos Inhale Kotikosteroid Tapi disini kita Nggak perlu yang namanya Laba Oke Jadi nggak perlu dikombinasi Kita cukup kasih ICS doang Nggak perlu kasih laba Gitu ya Logikanya adalah Karena kalau kita Nih lihat Nih lihat ya disini ya Nilai FF1 nya itu Di atas 80% Berarti istilahnya Fungsi parunya Masih bagus Artinya sumbatannya Tidak terlalu parah Nih teman-teman Nilai FF1 nya masih tinggi Masih di atas 80% Jadi nggak usah Kita kasih obat-obat Dungkulirator Cukup kita atasi saja Inflamasinya Dengan Kotikosteroid inhalasi Yang low dos cukup Gitu Oke Nah sekarang Intermittent Intermittent Sebenarnya dia nggak butuh obat Yang harus diminum terus-terusan Jadi kalau yang ringan Sedang berat Itu dia minumnya daily Atau tiap hari Oke Sedangkan kalau yang intermittent Ini kan gejalanya jarang ya Paling seminggu sekali Gitu Jadi kita berikan As needed aja Atau secukupnya Jadi kayak Kalau diperlukan aja Kita berikan Jadi as needed Low dos ICS Formaterol Jadi low dos ICS Laba Tapi as needed Jadi kalau misalnya Dia mengalami serangat Baru boleh dipakai nih Obat-obatnya Gitu Oke Itu untuk pasien yang datang Dalam kondisi stabil Kita bedain dulu Klasifikasinya yang mana Nah ini sekarang Ada namanya Step up dan step down Gitu ya Jadi kapan sih dok Kita bisa Boleh ngubah pengobatannya Pada pasien yang dengan Asma stabil Gitu ya Jadi ini ada step 1 2 3 4 5 Jadi ini sama aja nih Ini tuh intermittent Ini persisten dengar Ini persisten sedang Ini persisten berat Oke Kita pakai contoh kasus langsung ya Pasien A Awalnya datang ketika kita Itu dalam kondisi yang step 2 Artinya persisten ringan Jadi kita kasih Kok tikosteroid aja nih Cukup Yang low dos Daily ya Tiap hari Nah terus kita evaluasi nih Pasien A Oke ini pasien A Kita evaluasi selama 3 bulan Kalau misalnya dengan Pemberian obat-obatannya ini Pasiennya terkontrol dengan baik Gitu ya Selama 3 bulan Berarti boleh kita turun tangga Boleh kita turunin nih Ke step 1 Jadi pengobatannya Kayaknya pengobatannya Intermittent Jadi cukup ya Kasih obat yang As needed Kalau diperlukan aja Gitu ya Nah tapi gimana dong Kalau misalnya dalam 3 bulan Ternyata pasiennya Masih sering kambuh gitu ya Malah kambuhnya lebih sering Walaupun udah dikasih obat Berarti pasiennya harus Step up Atau naik tangga Ke step 3 Gitu Oke Jadi patokannya 3 bulan Gitu Nah 3 bulan Kita evaluasi Kalau untuk kontrol baik Boleh turun tangga Atau step down Tapi kalau misalnya Pasiennya masih sering Kambuh-kambuh nih Masih sering serangan Asma akut Masih sering masuk IGD Pasiennya karena asma Gitu ya Berarti boleh langsung Kita naikkan Ke step yang lebih atas Nah sekarang Apa sih dok Yang dimasuk dengan Untuk kontrol baik Ya Jadi kita pakai 4 gejala ini 1 2 3 4 Oke Yang pertama kita nilai adalah Apakah pasiennya Pernah mengalami serangan Lebih dari 2 kali Dalam seminggu Gitu ya Kalau iya Berarti kita centang Disini Iya Nah sekarang Kalau pasiennya serangan Pasti dia pakai Pelega kan Atau dia pakai Obat Gitu Ya Lebih dari 2 kali Seminggu juga Kalau iya Kita centang nih Ya Gitu Disini Terus kita lihat nih Apakah pasiennya ada Gangguan di malam hari Jadi dia terbangun di malam hari Gitu ya Atau ada keterbatasan Aktifitas Jadi dia nggak bisa pergi kerja nih Karena Asma Karena sesek napasnya Gitu ya Kalau tidak ada 1 pun Jadi 0 ya Skornya dia itu 0 Ini kan masing-masing skor Dibli 1 Misalnya ini Iya Ini iya Berarti dia skornya 2 Gitu Oke Tapi kalau misalnya skornya 0 Berarti tidak ada gejala ini sama sekali Itu baru dinamakan pasiennya terkontrol Dengan baik Nah Baru kita bisa step down Pengobatannya Setelah 3 bulan Gitu ya Tapi kalau teta dia termasuk terkontrol sebagian Atau tidak terkontrol Istilahnya ada 1 dari gejala ini Dari 4 gejala ini Berarti pengobatannya harus kita pertimbangkan Untuk step up Jadi pasiennya harus setangga Gitu Oke Itu untuk step up dan step down Pada pasien dengan asma yang stabil Gitu ya Satu lagi nih Satu lagi Jadi Ini controller obatnya ini diminum tiap hari Eh sorry Dipakai tiap hari Obatnya dipakai tiap hari Nah nanti ada lagi nih Obat yang namanya Preferred Reliever Reliever gitu ya Jadi ini maksudnya adalah Obat Yang dipakai Kalau pasiennya serangan Di rumah Gitu Ya Jadi kan kalau misalnya pasiennya Tiba-tiba nih Pasiennya stabil gitu ya Terus dia mengalami serangan akut Secara tiba-tiba Nah Siapa tahu rumah pasiennya ini Ke IGD itu jauh gitu Jadi kita harus kasih obat dulu nih di rumah Gitu ya Karena ke IGD jauh gitu Nah obat yang bisa dikasih Ke Di rumah Itu adalah As needed Low dose ICS Formaterol juga Gitu ya Untuk semua step Jadi nanti istilahnya gini Misalnya pasien A tadi ya Si pasien A Dia kan kategori Asmanya itu yang Persisten Ringan Gitu ya Berarti nanti ada dua obat Yang harus kita kasih ke pasiennya Gitu Satu Si low dose ICS Oke Ini yang diminum tiap hari Atau daily Dan yang kedua Itu kita kasih Low dose ICS Formaterol Oke ICS laba yang low dose Tapi kita bilangin ke pasiennya Ibu Bapak Ini obatnya dipakai As needed aja ya Jadi istilahnya kalau bapak tiba-tiba Serangan akut nih Terus ke IGD jauh Gitu ya Ini dipakai dulu obatnya di rumah Gitu Jadi bisa dipakai obat yang low dose ICS Formaterol Oke Jadi itu Jadi kalau pasien yang dalam kondisi stabil Kita kasih dia dua obat pula Oke Itu untuk pasien yang Asma stabil Sekarang Oke Jangan lupa Upaya preventif juga ya Kalau pasien asma Otomatis kita suruh pasiennya Untuk hindari alergennya Oke Apapun itu ya Termasuk apakah Rokok Debu Atau bulu hewan Atau tunggal Hindari alergennya Selain dengan obat-obat tak Nah sekarang gimana nih Kalau pasien yang mengalami Eksasobasi akut Kita review lagi Kata kuncinya di seluruh klien PPD Kalau eksasobasi akut Biasanya pasiennya datang ke IGD Dan ada kata kunci Memberat Dalam titik-titik Jam Atau hari Gitu ya Nah ini Kalau dia Dalam kondisi serangan akut Kita harus nilai Derajatnya Oke Kita nilai Derajatnya Apakah dia Derajat ringan Derajat sedang Berat Atau Mengancam nyawa Nah tadi Kalau misalnya Dia serangan akut Otomatis kita Nggak bisa lakukan Pemiksaan spirometri Jadi ini colet aja nih Ini cuma secara teori Klinisnya Praktek klinisnya Kita nggak bisa lakukan Pemiksaan ini Jadi cukup dari Gejala Dan hasil Pemvis Oke Gitu ya Gejalanya gampang nih Kita lihat dari posisi Sama apakah pasiennya Bisa bicara atau nggak Gitu ya Kalau ringan Biasanya pasiennya datang ke IGD Ini masih santui dia Istilahnya santui itu Dia masih berbaring nih Masih bisa berbaring Dia datang di IGD Dia masih bisa berbaring Di bed gitu ya Didorong Bledek-bledek Jadi dia bisa Berbaring Kalau ringan Terus dia bicaranya Dalam kalimat dok Contohnya nih Kita tanya Ke pasiennya Ibu bapak ada Keluhan apa Terus pasiennya jawab Saya seset dok Tiba-tiba seset nih Sejak 2 jam yang lalu Dan terus 2 jam yang lalu itu Saya Habis main sama kucing Saya sih emang ada Di wayak asma dok Gitu Nah itu artinya Dia bisa bicara Dalam kalimat Jadi pasiennya termasuk Yang derajat Ringan Gitu ya Kalau derajat sedang Pasiennya udah mulai gelisah Dia posisinya udah gak berbaring Teman-teman Tapi dia dalam posisi duduk Gitu ya Karena dia lebih nyaman Kalau duduk Seset napasnya lebih berkurang Kalau dia duduk Dan bicaranya dalam Penggalan kata Teman-teman Ya Jadi kalau aku tanya Kita sebagai dokter tanya Ada keluhan apa Bapak Ibu Gitu ya Pasiennya jawab gini Saya seset napas dok Jadi ada fase Dimana dia terengah Kayak tadi gitu ya Seset napas Habis main dok Tadi sebenarnya sih Sama kucing saya dok Gitu Nah gitu Jadi pasiennya kayak Habis lomba lari maraton Terengah-engah Dalam penggalan kata Dalam beberapa kata Oke Itu termasuk ya Derajat sedang Kalau derajat berat Dia lebih parah lagi nih teman-teman Ya Dia duduk bertopang Maksudnya itu duduk Dalam posisi Yang agak maju ke depan Biasanya disoal ya Dia bertopang Atau Agak maju ke depan Gitu ya Jadi istilahnya Kalau pasiennya duduk Dalam posisi seperti itu Itu pasiennya lebih Lebih mudah Untuk tarik napas Ya karena Berat banget nih Seset napasnya Gitu ya Terus dia bicaranya dalam Sepatah kata Oke Bedanya Kalau disini tuh Beberapa kata Gitu ya Bisa beberapa kata Kalau yang berat Dia pasti cuman Sepatah kata doang Gitu Kalau kita tanya Kenapa nih pak bu Gitu ya Dia cuman bisa bilang Sese 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 doang Gitu Nah gitu Jadi cuman kata-kata Sese doang Yang keluar dari mulutnya Itu berarti Pasiennya dalam Kondisi yang Berat Gitu Nah sekarang Pemvisnya Gitu ya Teman-teman cukup Hafalin satu Yang sedani Gitu ya Hafalin yang ini doang Gitu ya Gak usah ngafalin banyak-banyak Jadi laju nafasnya Kalau dia 20-30 kali per unit Laju nafas kok Normal kan Harusnya di bawah 20 kali Gitu ya Kalau di agana ini 20-30 kali per menit Berarti termasuk yang Derajat sedang Oke Kalau laju nafasnya masih normal Gimana dok Di bawah 20 Berarti dia masuk ke yang Ringan Gitu ya Tapi kalau sesek banget dok Kalau laju nafasnya Di atas 30 Berarti dia masuk ke yang Derajat berat Gitu Oke Gampang ya Jadi cut offnya 20-30 Itu yang Derajat sedang Nah sekarang heart rate-nya nih Nadinya kita nilai Nadi normal itu kan 60-100 kali per menit Jadi di bawah 100 lah Gitu ya Kalau sedang Dia agak naik nih Kira-kira 100-120 kali per menit Gitu ya Nah sekarang kalau heart rate-nya normal Gimana dok Di bawah 100 kali nih Heart rate-nya dok Berarti dia masuk kondisi yang Derajat ringan Gitu oke Sedangkan kalau heart rate-nya naik banget Di atas 120 Berarti dia masuk ke yang Derajat berat Gitu ya Oke Itu dari Pemeriksaan fisik umum TTV-nya Nah sekarang kita masuk ke Penvis paru gitu ya Asma tadi kata kuncinya adalah Ketemu mengi Wheezing gitu ya Wheezing itu normalnya memang Pada akhir ekspirasi Jadi dari ketemunya memang Pada proses ekspirasi Karena Kehambatnya hanya di proses ekspirasi Gitu ya Kalau misalnya menginya kita ketemu Di proses inspirasi Dan ekspirasi Artinya dua fase penafasan itu Ketemu mengi Berarti dia ya Masuk yang Derajat sedang Oke Nah Sekarang kan kalau misalnya Si mengi itu kan kita Dengan ini pakai setosop Oke Nah sekarang kalau misalnya Kita menginya itu Ketemu tanpa setoskop Berarti tanpa kita Taruh setoskop kita Ke dada pasien Itu udah kedengeran tuh Pasien yang nyi-nyi gitu Buyu nafasnya ya Berarti dia masuk ke Yang kondisi Bepat Oke Itu ya Bedain Derajatnya Nah sekarang kalau yang Mengancam nyawa Gimana dong Kalau mengancam nyawa Istilah ini Pasiennya udah semaput Banget gitu ya Dia udah ada penurunan Kesadaran nih Ada delirium Ditambah dengan 5C 5C itu ini Oke 5C cyanosis gitu ya Silent chest gitu ya Artinya sumbatannya sangat parah nih Sampai tidak terdengar suara nafas Terus parunya kolaps Gitu ya Ada peningkatan CO2 nih teman-teman Oke Jadi Pada pasien dengan asma serangan berat Dan mengancam nyawa Gitu ya Itu terjadi sumbatan yang parah gitu Istilahnya suara nafasnya Jadi pasiennya beresiko untuk mengalami Asidosis respiratori Oke Jadi harus kita lakukan pemiksaan AGD Itu ya tuh Melihat apakah ada nggak nih Peningkatan CO2 Sama confusion tadi ya Atau penurunan kesadaran Jadi kalau yang asma mengancam nyawa Itu ketemu penkes Dan 5C yang tadi Nah sekarang obatnya agak beda nih teman-teman Di dua jet ringan Sedang berat Dan mengancam nyawa Kalau ringan sedang Ya Obatnya Tadi apa Kalau serangan asma akut Dia dikasih bronchodilator Yang kerja cepat Atau short acting Jangan lupa kasih steroidnya juga Gitu ya Steroidnya diberikan secara oral Gitu ya teman-teman Ya Dengan prednisone Dosisnya adalah 1 mg Per kilogram Berat badan Tapi maksimalnya 50 mg Jadi kalau misalnya Pasiennya beratnya 50 nih Boleh kita langsung Kasih dosisnya maksimal 50 mg Atau kalau misalnya Pasiennya beratnya 70 70 Berarti kan dia butuh 70 mg kan harusnya Tapi maksimalnya Cuma 50 dok Ya udah Berarti kita kasih yang maksimalnya aja 50 Gitu ya Ingat steroidnya kita kasih steroid yang oral Oke Nah sekarang kalau berat Gimana dok Kalau berat nih teman-teman Kita harus kombinasi Jadi gak cukup sabah doang Jadi kita harus kasih kombinasi Sabah Plus sama Plus steroid yang oral Oke Gitu ya Itu untuk yang berat Jadi dikombinasi 2 obat Terus yang terakhir Kalau dia mengancam nyawa Teman-teman Kita kombinasi Semua obat Ya jadi Semua obat Yang bersifat Brodkodilator Jadi obat Reliver gitu ya Reliver nih Untuk Brodkodilator Atau memperbesar Seluruh nafas Itu ada 3 sebenarnya Sabah Yang beta 2 agonis Terus ada sama nih Yang muskarinik antagonis Sama yang golongan Methilsantin Methilsantin ini contohnya Methilsantin gitu ya Nanti yang belakangnya Filin-filin nih Oke Belakangnya filin-filin Kayak aminofilin Teofilin gitu ya Jadi kalau pasiennya Udah mengancam nyawa Kita harus kombinasi Ketiga obat pelega ini Berarti nanti obatnya Sabah Plus sama Plus Si metilsantin Plus Steroid Oral Itu ya Jadi kalau mengancam nyawa Kita kombinasi Tiga obat Tiga obat Brodkodilator Kalau yang berat Kita kombinasi Dua obat Brodkodilator Kalau yang dengan sedang Kita cukup kasih Si sabah dulu nih Sabutamol aja cukup Oke Gitu ya Nah sekarang kita lanjut Ke guideline Ini review doang Jadi istilahnya Kalau teman-teman Ketemu pasien asma Yang pertama Tetap kita nilai ABC-nya dulu Asma nih Oke Baru kita nilai nih Apakah pasiennya termasuk Yang pinggan sedang Atau dalam kondisi berat Pinggan sedang Atau dalam kondisi berat Ya Welcome drinknya Maksudnya kayak Obat-obat yang teman-teman Pasti kasih nih Pada pasien yang datang ke IGD Dengan keluhan asma Itu ada tiga Satu Pasti oksigen Oke Jadi kita cek saturasi dulu Apakah Saturasinya itu Di bawah 93% Oke Kalau di bawah 93% Baru kita kasih yang namanya Oksigen Gitu ya Yang kedua Pasti kita kasih sabah nih Salbutamol Oke Sama yang ketiga Pasti kita kasih Steroid Oral Ya Jadi welcome drinknya Kalau pasien datang ke IGD Dengan keluhan asma Teman-teman kasih Tiga ini ya Oksigen Sabah Sama steroid Oral Nah sekarang Si salbutamolnya Jadi si salbutamol Itu teman-teman bisa kasih Dalam dua sediaan Satu Yang dalam bentuk nebul Atau nebulisasi Yang kedua Itu teman-teman kasih Dalam bentuk inhaler Oke Jadi kalau nebul itu di uap Kalau inhaler itu pakai Obat semprot Gitu ya Nah kalau inhaler Teman-teman itu kan Dipencet gitu ya Dipencet Apa namanya Alatnya Terus pasiennya disuruh Tarik napas Oke Si inhaler itu dosisnya Empat sampai Sepuluh Puff Jadi boleh dipencet Sampai sepuluh kali Gitu obatnya Ya Sedangkan yang di nebul ini Artinya di uap Biasa Gitu ya Nah nanti teman-teman nilai Dalam dua puluh menit Kalau dalam dua puluh menit Pasiennya masih tidak membaik Boleh teman-teman ulang Ulang lagi sekali Gitu ya Kalau dalam dua puluh menit Teman-teman nilai lagi Gitu ya Dia tidak membaik Berarti teman-teman Boleh ulang lagi sekali lagi Intinya adalah Dalam satu jam pertama Nih aku tulis di mana ya Di sini ya Dalam satu jam pertama Itu maksimal tiga kali Kita berikan yang namanya Salbu Tamol Gitu Ya Jadi kita cek tiap 20 menit Tiap 20 menit Kalau baik kita kasih lagi sekali Tiap 20 menit lagi Kalau baik kita kasih lagi sekali Kalau sudah maksimal tiga kali Pasiennya kalau baik Langsung telepon SPPD-nya Langsung konsul ke dokter spesialisnya Gitu ya Nah sekarang sudah nih Dalam satu jam Oke Dalam satu jam kita nilai Apa yang kita nilai dok? Aku pakai share screen aja disini ya Oke disini Pasien asma Sorry Asma serangan Asma serangan Akut Gitu ya Kita sudah kasih salbutamol Dalam satu jam pertama nih Satu jam Pertama Oke Setelah satu jam Ke satu jam ini Kita cek Apakah Pemvisnya oke Pemvis oke itu maksudnya gimana dok? Artinya RR-nya menurun nih Jadi normal Gitu ya Atau SP2-nya membaik Gitu ya SPO2 yang baik itu Dalam rentangan 93 Sampai 95% Gitu ya Atau dari hasil Kalau kita lakukan Pemvisan fisik Wizzingnya itu udah gak ada Wizzingnya gak ada Gitu ya Kalau pasiennya Pemvisnya oke Dan wizzingnya udah gak ada Berarti pasiennya BPL Atau udah boleh pulang Ya Jangan lupa boleh pulang Nanti kita resepin nih Obat ke pasiennya Apa aja dok Obat yang kita resepin Satu Steroid oralnya Tadi kan di awal Kita kasih steroid nih Pasiennya selain dapet salbutamol Dia juga dapet oksigen Sama steroid gitu kan Per oral Oke Jadi kalau pas pulang Kita kasih steroid oralnya gitu ya Jadi harus dilanjutin Bapak, Ibu gitu ya Sampai kurang lebih 3-5 hari Oke Gitu sama Nanti kita klasifikasiin lagi Pasiennya kira-kira masuk Kan udah pasiennya Udah stabil nih sekarang Berarti dia masuk ke Yang klasifikasi Asma stabil Apakah dia intermittent Persisten ringan Sedang atau berat Gitu ya Berarti nanti Kita kasih obat Sesuai Klasifikasi Asma stabilnya Gitu Oke ya Nah sekarang Gimana kalau pasiennya Tidak membaik dok Gitu ya Misalnya RR-nya masih naik nih dok Terus SPO2 Sudah bagus sih Cuman Laju nafasnya masih 23 kali per menit Terus kita masih Ketemu wheezing gitu Jadi pasiennya harus Lakukan rawat inap Oke Rawat inap Di ruang rawat inap Yang biasa Ini masih ruang yang biasa Gitu ya Tapi kalau setelah Satu jam pertama Ternyata Pasiennya masih Dalam kondisi yang berat Atau ternyata Dia mengancam nyawa Misalnya pasiennya datang Dengan asma Serangan asma akut Derajat ringan nih Jadi awalnya dia datang Dengan derajat ringan Setelah satu jam nih Kita kasih salbutamol Tiga kali Gak membaik juga Dan pasiennya malah Berubah jadi kondisi Yang mengancam nyawa Berarti harus segera Kita masukin pasiennya Ke ICU Jadi jangan ke ruang biasa Ini Harus segera kita masukin Ke ICU Konsulnya langsung Ke SPPD-nya Atau spesialis penyakit dalamnya Karena pasiennya Dalam kondisi berat Atau pengancam nyawa Dia kemungkinan butuh Bantuan ventilasi Perlu diintubasi Pakai ventilator Jadi harus masuk ke ICU Gitu deh Kira-kira Buat asma Oke Kayaknya asma udah selesai ya Sekarang kita kembali ke PPT Oh teman-teman ada pertanyaan Di chat aja dulu Di kolom chat Nanti aku jawab di akhir Oke Nah sekarang kita masuk ke PPOK Oke Jadi PPOK ini juga termasuk Penyakit paru yang obstruktif Teman-teman Dia obstruktif Terus kronis juga nih Perjalanan penyakitnya Jadi mirip kayak asma Sebenernya ya Cuman nanti kalau disoal Clunya lagi satu Kalau asma tuh biasanya Disoal tuh sih Biasanya dia tuh Sampai jumpa di video selanjutnya